Halo selamat siang tribunat Saat ini saya sedang ada di Masjid Al-Jabat Pada menunggu tahun baru Islam 1945 Saat ini Para jamaah telah meninggalkan Masjid Karena tadi dilaksanakannya Seolah-olah Zuhur berjamaah 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 ini tidak sebanyak seperti saat libur lebaran kemarin namun para jamaah tetap mengunjungi Masjid Al-Jabar untuk melakukan wisata religi karena selain dari arsitektur Masjid Al-Jabar sendiri yang menarik saat ini sudah dibuka untuk Masyarakat Umum Museum Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam cuaca disini cukup panas terik ya tribuners jadi bila tribuners sedang bingung ingin berlibur kemana bisa mengunjungi rekreasi wisata religi ini karena tidak ada tiket masuk untuk masuk ke area ini selain wisata religi juga tribuners bisa kuliner bahkan berbelanja di sekitar area luar Masjid Al-Jabar karena banyak dari para UMKM yang berjualan siapa nih disini tribuners yang sudah pernah berkunjung ke Masjid Al-Jabar kira-kira ada spot unik atau bagian mana yang disenangi tribuners di Masjid Al-Jabar ini boleh komen di bawah bagi tribuner sendiri jangan khawatir untuk kebingungan parkir dimana karena saat ini banyak kantong-kantong parkir yang tersedia baik dari pihak Masjidnya sendiri yang menjediakan maupun para maha para masyarakat yang berada di sekitar ini membuka jasa lahan parkir nah untuk ke area Masjid kita harus membuka alas kaki karena merupakan batas suci dari masjid area Masjid ini yang mau keluar bisa langsung lewat ke pintu utara silahkan yang mau keluar bisa langsung lewat ke pintu utara ibu untuk senangnya dilepas ibu ini masih area Masjidku karena siang ini cukup terik ya jadi beberapa area disini banyak penguat jamaah yang berdiam diri di area peduh nah ini baru saja para jamaah yang telah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah sepuliah tebuk terima kasih terima kasih ibu yang terima kasih terima kasih bagi tribuners diingatkan kembali bila berkunjung ke masjid aljabar ini untuk tetap menjaga barang bawaannya jangan sampai tertinggal atau hilang karena ini merupakan area publik mari kita coba ke area masjidnya bisa dilihat di sini tribuners banyak para jamaah yang menghabiskan waktu libur tahun baru Islam 1945 dengan menuju wisata religi di masjid aljabar di luar di luar di luar di luar Terima kasih. Tidak semata-mata, kata Allah. Aku jadikan jinn dan manusia hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Mari kita cek hal ini. Apakah hidup kita itu hanya bersandar kepada Allah? Apakah hidup kita ini dengan penuh beribadah kepada Allah? Apakah kita bekerja hanya sekedar kita mencari nafkah? Apakah kita bekerja hanya sekedar mengumpulkan harta? Padahal yang namanya bekerja itu tiada lain adalah ibadah kepada Allah. Bekerja itu adalah jihad di jalan waktu. Apakah kita hidup di dunia ini hanya sekedar mengumpulkan harta? Ingat kata Nabi ya, wahai hadirin rahmatullah. Apa yang bisa melalaikan kita sampai kita nanti menyesal di alam tubuh. Tiada lain adalah ibadah kepada Allah. Kita terlalu banyak mengumpulkan harta. Sampai kita lupa dan lalai akan kita nanti menyesal di alam tubuh. Nah, tribunat ini merupakan area salat dari para akwat atau perempuan. Saat ini juga sedang berlangsung celama, salat-salat syuhur. Dari Bandung, Jawa Barat, saya anak-anak. Dari Bandung, Jawa Barat, saya anak-anak. Dari Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Ya, di sebelah sana ada Nabi Muhammad. Baik, kalau sudah kita bisa pergi ke Wadi. Bapak-Ibu, kalau ada sekalian di sebelah sini, berkesan sedikit. Nah, di sini saya ceritakan menyesal waktu Nabi Muhammad kecil. Seperti yang kita ketahui, perusahaan Nabi Muhammad ini diperlukan dalam keadaan kecil. Nah, sesuai dengan adat yang ada saling dulu, Nabi Muhammad ini tinggal bersama ibu susunya, yaitu di Bunda Halimah, di mana berasal dari berbicaraan. Nah, Bunda Halimah pada saat merawak Nabi Muhammad, dia ini mendapatkan kepercangan yang luar biasa, di mana orang-orang keadaannya miskin, setelah merawak Nabi Muhammad, dia menjadi orang yang berkecukupan. Bapak-Ibu, dia ini memelihara kutukat dan juga kutukat yang awalnya kutuk kering, setelah memelihara Nabi Muhammad, dia ini lalu menangkut hari ini menjadi gemuk. Betul. Nah, setelah itu Nabi Muhammad ini pada saat persisian makarut, beliau ini ditemui oleh Nabi Kaya Malika Jindiril, sehingga ini disisikan oleh Ambil Jendral. Untuk persisian dari Atmaq Nabi Muhammad. Nah, pada saat yang dimanggung dengar persisian tersebut, beliau ini masih terkakutan, takut terjadi hal-hal yang tidak diumumat kepada Nabi Muhammad. Sehingga beliau ini memelihara kutukat kemampuan Ibu Muhammadnya, yaitu Ibu Muhammad Sini Aminat. Nah, di sini ada ilustrasi Bapak-Ibu waktu hati Nabi Muhammad ini disisi oleh Ayah Jendral. Nah, kemudian tidak lama dari sana Ibu Muhammadnya meninggal, sehingga Nabi Muhammad ini tinggal bersama pakeknya, yaitu Ibu Muhammad Sini Aminat. Di sebelah sini ada panel yang menisikan, pada saat Nabi Muhammad tinggal bersama pakeknya. Dimana kapil ini adalah sosok yang sangat disedari oleh Kau Frey, sehingga kemungkinan dari Nabi Muhammad ini diraih oleh ikan dari kakeknya. Kemudian tidak lama dari sana, kapil ini tinggal meniasa sehingga Nabi Muhammad ini tinggal bersama pakeknya, yaitu Ibu Muhammad. Pananya dari sebuah segitu berikut. Dimana karakter dari Nabi Muhammad juga dibentuk oleh tinggal bersama pakeknya, dimana Mbak Muhammad ini pasir berubah dan juga pasir berdagang. Kemudian pada selamat siang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ini bertemu dengan saudara-saudara saya Raja, bernama Suti Kodijah, sehingga tidak berubah dari sana, yaitu langsungan pernikahannya. Nah, untuk cerita lebih licinya, bisa kita ke sebelah sini, Mbak Ibu. Di sini ada pernikahan Nabi Muhammad, bersama Suti Kodijah. Ini caranya tinggal digeser seperti ini aja. Di sini tuh ada cerita mulai dari pertemuan, lamanan, pernikahan, hingga anak-anak dari Nabi Muhammad bersama Suti Kodijah. Ini caranya tinggal digeser seperti ini. Untuk membaca lebih lanjut, bisa diklik yang more info, untuk kembali bisa diklik yang X ini. Di sini terdiri dari tiga bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Boleh silahkan Bapak Ibu, kalau mau coba, Nah, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad ini memberi mahar kepada Suti Kodijah, menari yang cukup besar, yaitu sebanyak 20 ekor unta, dan emas sebanyak 12,4 oz mas. Jadi, Nabi Muhammad ini pada saat usia 25 tahun, beliau ini telah menjadi pengusaha yang kaya raya. Baik, Bapak Ibu kita paketnya sedikit ke sebelah sini. Nah, di sini ada refleksor tempat itu, Roskullut, di mana di sini menggabarkan kesedenangan dari Nabi Muhammad. Dan di sampingnya, di sebelah sini ada market lingkungan tersebut juga Nabi Muhammad bersama Suti Kodijah. Di sini juga ada teknologi, bernama mengetahkan hal ini, jadi kalau kita lihat, marketnya di Ipad yang dipegang sama dengan saya, jadi ada animasinya. Iya, betul Bapak Ibu. Pirwannya. Baik, kalau sudah kita bisa bergeser ke sampingnya, Bapak Ibu, Kakak ada sekalian. Di sampingnya ada perabotan di dalam rumah Nabi. Ini juga menggabarkan kesedenangan dari Nabi Muhammad. Nah, kalau sudah kita bisa bergeser lagi sedikit ke sebelah sini. di sini 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 di sini. Nah, di sini ada market masjidnya horo, yang mana royo di sekeliling Kakbal ini terdapat kehala-kehala yang di sini di sini di sini. hayat ini terdapat ke Nutunan Bapak Ibu, Tepunan Bapak Ibu, dan bahkan saya hanya level ini di sini di sini di sini. Kemudian juga bisa lihat di sini di sini di sini di sini di sini di sini, kelebotAl-IZA Moi. Ibu bisa lihat lagi di sini di sini di sini di sini. Sekarang udah, ibu bisa lihat di sini di sini. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton